saya kenal produk dengan jaya saya kira mungkin sekitar tahun 85-an ya 85-an karena pada saat itu kan perusahaan-perusahaan atau tokoh-tokoh yang bergerak dalam bidang seperti kunci engsel dan lain-lain tidak banyak salah satunya yang paling menonjol dan praktis produknya lengkap dan merek-mereknya juga banyak ya sehingga kita sangat antusias saya sekali dengan kenal jaya dimana banyak produk-produk kita pakai di rumah-rumah jika nah itu antara 85 sampai seterusnya mungkin beberapa produk-produk masih kita pakai sampai saat ini dan pada tahun 91 saya membangun rumah sendirinya di Bapak Gadi dan ini adalah saya pakai hampir banyak produk-produk daripada kenal jaya seperti engsel buat apa namanya garansi mobil ya kemudian juga ada salah satu Hai politik itu pada waktu itu mereknya Apolo ya Apolo itu saya kira satu brand pada saat itu saya kira cukup menonjol ya karena tidak banyak produk-produk yang seperti ini ada di pasaran dan saya pakai tahun 92 selesai bangunannya dan saya kira sampai detik ini saya pasti menggunakan produk itu meskipun ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti real tetapi secara keseluruhan produk itu saya kira cukup baik dan cukup kuat bukan kuat lagi karena sudah tahun dan disamping itu juga banyak produk-produk yang saya pakai seperti engsel seperti kuncinya dan produk-produk lainnya ya jadi sebelum saya menggunakan rumah sendiri saya sudah pakai untuk produk-produk perumahan yang saya bangun dimana juga banyak memakai produk-produk kenal jaya jadi saya mengerti ini betul bagaimana Pak Hendra bisa unservice memuaskan konsumen dengan dengan style kenal jaya tapi pada prinsipnya pada saat itu saya kira kita cukup puas dengan dengan pelayanan yang dilakukan oleh pada saat apa-apa sebagian besar karena kita banyak teknikal di tempat kita saya kira kita hanya diberikan aktus saya supervisor-supervisi saya saya pengalaman saya sendiri di rumah saya pribadi ya itu memang pada waktu terutama untuk yang dengan garasi itu kita memang membutuhkan supervisi dari biar penarjaya dan saya kira cukup cukup baik untuk membantu kita untuk melakukan seperti itu ya sesuai dengan spesifikasi yang ada ya produk yang pertama pasti Apollo tadi ya Oh ya kalau itu satu brand yang kemudian yang kedua garasi apa sekarang saya nggak tahu nggak mereknya apa itu dan mempunyai giladam 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 ya itu sampai saat ini pun saya masih pakai itu juga dibangun tahun sebulan dua dan seluruh emissel-emissel pintu itu itu juga masih mempunyai produk dan sampai saat sekarang semua tidak bermasalah tidak bermasalah untuk emissel-emissel dan kunci-kunci pun sebagian besar itu saya masih memakai saya lupa juga mereknya Cisa ya Cisa 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 kecuali ada satu kunci Cisa Untuk kamar banding karena mungkin dihapari dipakai se Creamошana pemobilitas tinggi main ya karena pemobilitas tinggi pakai jam yang rusak sini bituk nya itu saya juga nanti juga dengan yang sama-jangan sampai di tipi ini Oke Oke dan itu kira-kira kira dua tahun yang lalu lah untuk pakai tipu tahun yang rusak dengan pemakaian yang Lim sehingga free Pree untersatingi betapi selebihnya kunci-kunci yang lain yang pemakaian normal saya cira-certa Masih berfungsi dengan manusia, kuncinya berfungsi dengan manusia. Itu saya kira Maricisa pun harus mendapat apresiasi. Saya kira sangat komunikatif, sangat membantu. Dan semua dikerjakan dengan sesuai prosedur. Saya kira semua oke. Dan itu mungkin jangka panjang perlu terus dijaga. Dan kalau perlu ditingkatkan terus. Saya ada satu pengalaman yang cukup surprise. Pada waktu kunci itu kan ada skrup. Skrup kecil ya. Pada waktu itu saya ke Mall Kelapa Gading. Pada waktu itu masih ada showroom ya. Showroom yang kenali jaya. Jadi pada waktu itu saya telur. Karena waktu itu mungkin hilang, copot. Dan saya ketemu dengan sales di sana. Terus sales itu langsung memberikan saya. Kunci-kunci, bukan kunci ya. Kunci-kunci. Bukan kunci ya. Bawut ya. Bawut ya. Bawut ya. Dengan free. Gratis. Saya juga surprise. Jadi saya mesti bayar. Tapi ternyata itu diberikan service cuma-cuma. Tapi ya jasa-jasa service seperti ini kan. Ya cukup surprise lho. Tetapi ternyata kenali jaya itu memang menyediakan spare spot. Dan itu menolong kita sebagai customer itu sangat tertolong. Baru ini adalah dua-duanya. Kan bukaеня itu bisa bisa mencoyang hampir? Saya kira sedikit sekali ya. Untuk komplek-komplek seperti itu ya. Karena apa? Karena biasanya kan. Lifetime daripada ini. Saya lihat kan produknya cukup lama ya. Bisa lebih dari sepuluh tahun ya. Hubungnya kan lebih dari sepuluh tahun ya. Kebetulan depannya bisa tiga puluh tahun ya. ya saya bilang tadi karena saya memakai produknya kenari lebih dari 30 tahun saya kira kekuatan dari kenari jaya adalah pertama dari kualitas yang kedua servisnya yang saya kira cukup bagus untuk para customer dan ke depannya saya kira mungkin boleh boleh ditambah banyak-banyak showroom sehingga buat customer untuk melihat produk-produk dari kenari jaya apalagi tadi bisa disampaikan bahwa servis itu malah bisa free atau gratis tetapi mungkin hal seperti ini perlu disampaikan ke customer kadang-kadang kita tidak tahu seperti saya sebut tadi kita butuh satu skrup tapi kan kita ragu ke kenari jaya tapi kalau ini bisa disampaikan ke media sosial sekarang yang lebih luas ya mungkin customer akan lebih senang dan saya berharap ya mungkin customer-customer banyak memakai produk-produk kenari jaya yang dari kualitas dan servis nomor satu hanya kenari jaya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!